Ya, pemirsa melemahnya harga nilai tukar rupiah ke dolar yang mencapai 14.045 rupiah, ternyata banyak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya melonjaknya harga barang elektronik, kedelai yang merupakan bahan baku pembuat tau dan tempe juga mengalami kenaikan. Dan pemirsa untuk mengetahuinya, kita akan bergabung dengan GSMISI Tanggang di Jakarta dan GART Antakona di Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kita akan bergabung dengan GSMISI. Ya GSMISI silahkan dengan laporan Anda. Ya, GSMISI. Ya, pemirsa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memang berpengaruh dengan kenaikan harga kacang kedelai yang merupakan bahan baku dari tahu dan tempe. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para pengrajin tahu dan tempe di Kelurahan Semanan Kalideres, Jakarta Barat ini, harga kacang kedelai sudah mencapai Rp7.100 per kilogramnya. Dari sebelumnya hanya berkisar Rp6.700 per kilogram. Jadi bisa dikatakan ada kenaikan sekitar Rp400 per kilogram. Menurut para pengrajin tahu dan tempe di sini, kenaikan harga ini masih belum mempengaruhi jumlah produksi mereka karena kenaikannya belum melonjak sangat tinggi. Namun mereka tetap mengantisipasi adanya kenaikan harga kacang kedelai impor ke depannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka kemungkinan akan memperkecil bentuk dari tahu dan tempe tetapi tidak akan menaikkan harga tahu dan tempe di pasaran. Hal ini untuk penyesuaian dengan para pembelinya. Baik dari segi karyawan maupun dari segi harga penjualan di pasaran masih belum ada perubahan. Harganya pun masih saat ini masih normal. Memang kacang kedelai yang naik sangat berpengaruh dengan jumlah produksi tahu dan tempe di mana kita ketahui bahwa para pedagang tahu dan tempe di Indonesia sangat bergantung dengan kacang kedelai impor di mana kacang kedelai lokal masih belum bisa memenuhi permintaan pasar. Untuk itu para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran.